Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum Wr. Wb Dengan admin pejabat saya Iber disini Dan kali ini kita akan berbagi tutorial Bagaimana solusi untuk drive C yang penuh pada sistem operasi Windows Windows 10, 7, ataupun 8 caranya sama Biasanya dengan cara menghapus temporary pile Tapi menurut saya itu kapasitasnya tidak terlalu signifikan Kita akan coba dengan aplikasi salah satunya CC Cleaner Kita coba cek dulu di disk PC ya Atau klik kanan start Kemudian file explore Bisa diperhatikan kapasitas sistem C itu penuh Padahal drive C ini tidak digunakan untuk menyimpan data Hanya sebagai sistem saja Ini SSD 250GB Untuk mengatasinya kita akan coba dengan CC Cleaner Klik kanan, kemudian klik open Lalu custom clean Selanjutnya klik run cleaner Nah ini biasanya mencari file-file sementara yang ada di sistem C Berikutnya kita klik run cleaner Kita close aplikasi CC Cleaner Kemudian kita coba cek lagi Klik kanan start windows Kemudian file explore Bisa diperhatikan Yang tadinya merah Karena file-file sementara atau file sampah Sudah terlalu banyak menumpuk Jadi sudah lumayan berkurang Sisa 40GB Dari 237GB Berikutnya Selain dengan aplikasi tersebut Kita juga bisa mencet pada aplikasi Yang biasanya menyimpan file sementara Yang kapasitasnya besar Seperti untuk editing video Contohnya Adobe Premiere Pro Kita bisa cek Salah satu aplikasi Adobe Premiere Pro Atau aplikasi yang lainnya Yang pekerjaannya itu Mengolah data yang besar Seperti file multimedia ini Untuk menceknya kita harus Masuk dulu ke dokumen baru Dari file New Project Kemudian klik ok Klik yes Berikutnya setelah terbuka Jendela baru seperti ini Kita ke bagian Ke menu edit Lalu ke preference Berikutnya ke Media Ke sub menu media Nah langkah selanjutnya Bisa kita perhatikan Ini adalah Pile sementara Aplikasi Adobe Premiere Pro Dan itu bisa kita bersihkan Diclean Pile-pile besar Sementara itu biasanya disimpan disini Dan itu sebenarnya bisa kita pindahkan Penyimpanannya jangan di Penyimpanannya jangan di C, User, Gigabit, AppData, Roaming, dan seterusnya Itu bisa kita pindahkan Cuman tidak saya pindahkan Karena pertimbangan Kebetulan sistem Drive-C itu Menggunakan SSD Sedangkan drive yang lain adalah hard disk Jadi agar Kerjaan tidak terlalu Lambat Saya biarkan saja Tetap Pile sementaranya Dibiarkan ke drive-C Yang ini juga sama Biasanya yang besar itu di Media Cacho Database Begitu juga untuk aplikasi Multimedia yang lain Contohnya After Impact Ataupun yang lainnya Kita klik OK Kita lihat perbedaannya Tadi dengan CC Cleaner itu Sisa 40 GB Nah sekarang Sudah berkurang Sudah bertambah lagi Kapasitas bebasnya Menjadi 119 Dengan demikian Kesimpulannya Salah satu aplikasi Untuk Melapangkan Drive-C Atau sistem Itu bisa dengan Aplikasi CC Cleaner Seperti tadi Caranya Terus yang kedua Kita juga bisa memperhatikan Aplikasi yang kita gunakan Kalau aplikasi Untuk Mengedit Video Ataupun Mengolah Pile-pile yang besar Itu diperhatikan juga Dalam hal ini Saya memberikan contoh Tadi aplikasi Adobe Premiere Pro Nah demikian Tutorial ini Mudah-mudahan saja Bermanfaat Mohon maaf apabila Ada banyak kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!